Ini dia nih, kantornya Ibu Risma. Nah, keren kan? Gue nih mau ketemu Ibu Risma, mau nyampein salam dari nyai gue. Malu, dulunya temen pengadian bareng. Jalan dulu ya. Ngapain pada ngikutin gue? Gue mau masuk, mendingan gue liat komika yang satu ini nih. Oke? Apakah si kembar ini bisa mendapatkan golden ticket? Nama saya Lukman, saya Lutfi, kami kembar. Ya, mitos kalau orang kembar itu banyak kan. Saya tuh sayang sama kembaran saya, tapi saya takut kualat. Kemarin saya tuh nabrak orang di jalan darmo. Karena saya takut, saya tuh kabur. Setelah itu, gak lama kemudian saya dengar kabar kalau kembaran saya tabrakan. Ini pasti gara-gara kualat kan. Akhirnya saya jenguk kembaran saya. Bro, kamu kenapa, bro? Saya habis kena tabrak lari, bro. Sakit, bro. Tabrakan di mana? Di jalan darmo, bro. Di jalan darmo? Jangan-jangan aku yang nubrak. Terus ada mitos lagi, kalau orang kembar itu, kalau satu sakit, sakit semua. Nah, kemarin tuh saya sakit, tapi kembaran saya gak sakit. Akhirnya dia saya sakitin. Nama saya Lukman. Saya Lutfi. Kami kembar. Terima kasih. Unik sih, unik. Aku seneng, kadang set up-nya di Lukman, pun selain di kembarannya Lukman. Kayaknya ada yang baru gitu ya. Gini, gue selalu bilang bahwa kalau mau jadi komik tuh jangan nyari jadi yang terlucu. Tapi jadilah yang paling beda. Gue selalu bilang gitu. Kenapa gak bahas keresahan kalian gitu sebagai kembar? Karena itu tidak akan bisa ada di badan komik lain. Karena gak ada yang kembar gitu, ngerti gak maksud gue? Gitu kalau dari aku sih catatannya, Om. Iya, catatan berarti ya? Iya, catatan. Jadi? Radit? Kalau aku iya sih. Kalau gue sih sebetulnya iya, enggak. Tapi gue kasih Holder 3. Wah, selamat. Surabaya memang gokil. Terima kasih.